Puasa Ramadan tidak hanya menuntut kita untuk mampu menahan haus dan lapar. Kita juga dituntut untuk bisa mengendalikan hawa nafsu dan bersabar. Salah satu bentuk sabar adalah memakrumi hal-hal yang tidak boleh dilakukan dalam Ramadan tahun ini. Inilah tradisi dan kegiatan yang tidak akan kita jumpai di Ramadan tahun ini. Tarawih berjamaah Salat rawih yang biasanya dilakukan secara berjamaah di masjid namun tahun ini masyarakat diminta untuk melaksanakannya di rumah masing-masing. Imbauan ini ditujukan dalam rangka memutus persebaran COVID-19 yang sedang mengancam masyarakat dunia termasuk Indonesia. Ngabuburit Masyarakat Indonesia biasanya mengenal tradisi ngabuburit yaitu sekedar jalan-jalan atau cuci mata sembari menunggu waktu berbuka puasa. Namun tahun ini ngabuburit tidak dianjurkan. Apalagi buat kamu yang berada di daerah berstatus zona merah atau sedang menjalankan kebijakan pembatasan sosial berskala besar. Buka bersama Buka bersama biasa dijadikan ajang silaturahmi maupun reuni dengan kawan lama. Namun, bukber juga berpotensi mengundang kerumunan. Hal ini tidak dianjurkan selama kita masih berada di masa pandemi corona. Sahur on the road atau SOTR Bagi kamu yang senang begadang dan hobi jalan-jalan, sahur on the road tentu menjadi pilihan agenda di saat bulan Ramadan. Namun, seperti banyak agenda lainnya, sahur on the road juga tidak diperkenankan dilakukan pada Ramadan kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. 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 Terima kasih.